Setahun menikah pernikahan Stino Ricardo X suami Mawar Afi dengan Susi Latifah dikabarkan renggang. Hal ini lantaran Susi Latifah yang merupakan mantan ART Mawar Afi bak memberikan kode hubungannya dengan Stino tidak berjalan dengan mulut. Bahkan Susi kepergok terlihat galau sedih seorang diri tanpa ditemani oleh Stino. Karena itu netizen lantas menyeroti pernikahan Stino dan Susi Latifah. Isu yang berhambus pun Stino Bak menyesal telah memilih Susi Latifah dan meninggalkan Mawar Afi bersama anak-anaknya. Hal ini bermula saat netizen menyeroti tak ada pesta ulang tahun pernikahan pertama antara Stino Ricardo dan Susi Latifah. Tantauan dari Instagramnya Susi justru sempat terciduk pamer wajah sedih saat memakai mukena sembari duduk seorang diri di momen Valentine 14 Februari. Setelah itu netizen sempat pula menyentil kalau tak bakal ada perayaan ulang tahun pernikahan pertama antara Susi dan Stino yang jatuh pada 21 Februari. Seolah menguatkan dugaan tersebut Susi juga terciduk tak lagi memakai nama belakang Stino di akun Instagramnya. Pasalnya awalnya akun Susi bernama Usi Ricardo dan kini diganti menjadi It's Me Usi. Namun belum diketahui pasti alasan Susi mengganti namanya tersebut. Sementara itu rumah tangga Stino dan Susi sudah sempat ramai dibilang renggang. Peramal Nyai Roro Kidul juga menerawang kalau sosok Susi kurang membawa hoki untuk Stino. Rumah tangga itu memang tidak mudah ya apalagi dalam memilih pasangan. Seperti yang saya pernah bahas setiap orang memiliki pengaruh yang berbeda-beda katanya Nyai Ratu Kidul. Ini bukan masalah pasangan ke satu, ke dua, ke tiga tapi yang melihat dari aura orang tersebut. Banyak pasien saya yang setelah menikah hidup memakin beruntung, karimolasat naik dan bahagia padahal katanya waktu sama yang pertama semua serba sulit. Tapi banyak juga yang sebaliknya dengan yang pertama maju setelah nikah lagi hancur. Tapi kembali lagi, ya ini semua sudah atas kehendak yang maha kuasa. Semuanya kan cocok-cocok kan? Seperti yang terjadi dengan pasangan ini, mereka memang kurang cocok, malah ke depannya akan semakin banyak masalah. Bisa-bisa nanti akan pisah. Semoga yang saya baca salah, yang jelas SR semakin menyesal karena sudah nyia-nyia ini yang pertama tulis. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!